Masih diberita satu pagi pemirsa tahun 2021, sosok Dara Mulia mengikuti program bangkit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hingga dikirim ke Universitas Stanford. Berbekal ilmu yang didapat, Dara mendirikan UG Food Hub bersama rekannya di Universitas Gunadharma. Tahun 2021, Dara Mulia ikut program bangkit berupa wadah pengembangan kompetisi mahasiswa untuk berkarir di dunia teknologi, kerjasama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama sejumlah perusahaan teknologi. Setelah mengikuti program itu, Dara pun diberi kesempatan mengikuti fellowship ke Universitas Stanford, Amerika Serikat. Berbekal ilmu yang ia dapat, Dara bersama teman-temannya di Universitas Gunadharma menderikan marketplace bernama UG Food Hub. Ini karena sejak dibangun tahun 1981 lalu, Gunadharma tak menyediakan kantin. Alasannya, Gunadharma ingin memajukan perekonomian warga yang tinggal di sekitar kampus. Sayangnya, kebijakan kampus ini tak menjangkau seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di sekitar kampus yang berjumlah sekitar seribu itu. Untuk itu, UG Food Hub hadir agar UMKM yang lain juga kecipratan pembeli dari Sivitas Akademika. Selain itu, bisa jadi wadah entrepreneurship atau wira usaha untuk mahasiswa. Jadi, seperti apa sih aplikasi UG Food Hub itu? Kita langsung ngobrol sama salah satu pendirinya, Dara Mulia. Selamat pagi, Dara. Selamat pagi, Mbak Stephanie. Menarik banget ngeliatnya ya, aplikasi yang bisa merangkul UMKM di sekitar kampus. Berarti sejauh ini sudah berapa yang bergabung, Dara? Oke, Mbak. Jadi, untuk saat ini kami masih dalam proses development. Dan rencananya, awal tahun 2023, UG Food Hub siap melayani Universitas Gunadharma dan masyarakat di sekitar kampus. Tapi yang sudah daftar mungkin sudah banyak atau sudah berapa? Oke, kalau dari saat ini saja, sudah sekitar 100 lebih ya, Mbak. Jadi, diharapkan jumlah itu terus bertambah dengan seiringnya berjalannya waktu. Apa bedanya UG Food Hub ini dengan aplikasi pesan makanan yang lain, Dara? Oke, Mbak. Jadi, yang paling utama perbedaannya adalah UG Food Hub ini merupakan wadah entrepreneurship bagi mahasiswa. Jadi, yang bisa berjualan di sini bukan cuma UMKM, tapi juga mahasiswa-mahasiswa di sekitar kampus. Jadi, kalau misalnya kita melihat mahasiswa banyak yang suka datang ke kelas, jualan mungkin makanan ringan. Nah, sekarang sudah ada UG Food Hub sebagai wadah mereka untuk melakukan entrepreneurship tersebut. Kemudian, yang unik adalah kalau misalnya yang lain pakai pihak eksternal sebagai pengiriman dan kita itu menggunakan mahasiswa sendiri untuk istilahnya nitip. Jadi, ada biaya nitip dan mahasiswa yang ditipi itu juga mendapatkan keuntungan. Jadi, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Maksudnya, kayak jasa titip gitu, jastip. Apa gimana, Dara? Iya, jastip, Mbak. Jastip makanan. Karena banyak teman-teman yang suka, ah kok nitip-nitip nih, nggak dapat untungnya. Jadi, kita bikin lah UG Food Hub supaya teman-teman yang ditipi juga dapat untung, Mbak. Tapi, bakal jadi lebih mahal nggak nih harga jajanan? Kan pasti mahasiswa tuh mikir banget juga ya budget jajannya. Ketika dia harus pakai aplikasi, kalau nanti harganya naik banget, atau ternyata nggak terlalu ada markup atau gimana? Oke, Mbak. Ini juga menjadi concern kami ya dalam proses pembuatan UG Food Hub. Jadi, kami sama sekali tidak menaikkan harga dari pihak seller, tapi sumber funding kami itu adalah dari iklan. Jadi, kalau misalnya ada pihak-pihak dari luar yang ingin beriklan di aplikasi kami, itu adalah search of funding dari UG Food Hub. Kalau dari seller, 0% dan dari buyer juga 0%. Wah, luar biasa loh geberakannya. Jadi, sekarang prosesnya udah bisa dibilang berapa? 98% menunggu berapa bulan lagi? Ya, kalau 98% kayaknya udah banyak banget itu ya. 90% deh, Mbak. Kurangnya apa lagi berarti nih? Dar, apa lagi yang harus di-improve atau juga diperbaiki dari UG Food Hub ini? Oke, jadi untuk saat ini mungkin dari sistem-sistem back-end-nya atau di belakang layarnya seperti register, login, dan lokasi pembeli itu yang masih dalam tahap improvement, Mbak. Oke, oke. Ini idenya dari mana sih, Darah, ketika waktu itu sempat ke California atau pas lagi di Stanford atau muncul idenya pas kapan? Oke, jadi program yang saya ikuti ini adalah University Innovation Fellows yang diadakan oleh Stanford University dan memang fokusnya itu ada di kreativitas dan entrepreneurship. Jadi, kami memutuskan membuat UG Food Hub ini karena memang selaras dengan hal yang diajarkan oleh UG Food Hub dan selaras juga dengan permasalahan yang ada di kampus. Apa memangnya ide-ide yang didapat di sana? Seperti apa metode-metode yang diajarkan di sana sehingga kemudian kepikiran bikin aplikasi kayak gini dan bisa beneran diimplementasikan? Oke, jadi mungkin yang paling penting ini adalah rasa belonging. Kami diajarkan untuk membuat sebuah produk yang tidak hanya berfungsi dengan maksimal, menghasilkan keuntungan dengan maksimal, tapi juga membuat si penggunanya feel the belonging. Jadi, kami ingin membuat mahasiswa itu dengan aplikasi ini merasa bahwa ini loh, ada wadah loh untuk kalian dalam menghasilkan uang dengan cara entrepreneurship di bidang makanan. Jadi, kami ingin UG Food Hub ini hadir sebagai wadah bagi mahasiswa dan mahasiswa pun feel the belonging-nya itu. Dan nyatanya apakah sudah ada sense of belonging itu dari mahasiswa yang mungkin sudah diajak bergabung ke UG Food Hub ini oleh Darah? Ya, kalau untuk saat ini sendiri, kami sudah melakukan survei untuk sekitar 3.000 lebih mahasiswa Universitas Gunadharma dan 97% dari mereka itu menyatakan bahwa mereka sangat setuju, sangat mendukung, dan sangat menantikan UG Food Hub ini. Jadi, kami harapkan untuk penggunaannya nanti dapat sense of belonging-nya itu dapat mereka lasakan langsung. Selain mahasiswa, bagaimana dengan civitas akademika yang lain? Responsinya gimana, Darah? Baik. Tentunya dosen-dosen sangat mendukung ya, selain mahasiswa. Karena dosen-dosen juga merasa apa yang mereka ajarkan di perkuliahan, diimplementasikan langsung melalui sebuah proyek nyata untuk masyarakat, untuk mahasiswa, dan untuk civitas akademik, serta masyarakat yaitu UG Food Hub. Selain kampus, kalau gitu melihat tadi respons kampus sudah positif, dengan ada gebrakan ini. Lalu ada dukungan lain mungkin dari yang lain siapa saja yang sudah mungkin memberikan, atau mengontak Darah ini kayak, wah ini bisa nih kita kembangkan bersama-sama gitu. Oke, tentunya terima kasih juga. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan yang telah mendukung proyek ini, dan juga telah memberikan dana untuk kegiatan University Innovation Fellows di Stanford University. Kemudian untuk Stanford University juga telah mendukung berupa ilmu, berupa training yang sangat berguna dalam proses development dan pengembangan aplikasi ini, Universitas Gunadharma, serta teman-teman saya juga, Dolfa Pagansi, Ramadhani Al-Farizi, dan Prisila Ruli yang telah membantu saya dalam proses development aplikasi UG Food Hub. Jadi bukan sendirian ya, Darah, ya mendirikan atau membuat UG Food Hub ini? Iya, tentu saja saya nggak sendiri, karena saya percaya untuk mencapai goals yang lebih besar, saya perlu bekerja dengan tim yang lebih banyak. Jadi tentu saya membutuhkan bantuan dari teman-teman saya yang sangat hebat. Dan ini juga nggak untuk satu kampus saja ya, rencananya bahkan ke kampus-kampus lain kan, Darah, ya? Iya, betul. Jadi kami melihat untuk kampus-kampus yang kira-kira memiliki kondisi yang sama, tidak ada kantin, dan banyak UMKM di sekitar kampus mereka, mungkin dapat menerapkan dan mengimplementasikan UG Food Hub di kampus-kampus mereka. Targetnya udah kemana aja nih, Darah? Udah sosialisasi kemana aja soal aplikasi ini? Baik, untuk saat ini kami masih berfokus di kampus Depok Universitas Gunadharma, karena seperti yang diketahui, Universitas Gunadharma sendiri, kampusnya ada banyak sekali ya, Mbak. Di Depok sendiri aja udah ada lebih dari lima kampus, dan saat ini fokus kami ada di kampus Kelapa II dan kampus Mardugunda Depok. Dan semuanya punya permasalahan yang sama dari surveinya Darah atau gimana? Iya, betul. Karena memang dari seluruh kampus memang belum ada yang memiliki kantin, dan diharapkan UG Food Hub ini dapat menjadi gebrakan dan solusi untuk permasalahan kantin yang ada di Universitas Gunadharma dan universitas-universitas lain yang memiliki masalah serupa. Termasuk juga sudah berarti menjangkau UMKM yang ada di sekitar kampus, kampus yang ditargetkan tadi, Betidara? Iya, betul, Mbak. Untuk UMKM yang ada di sekitar Kelapa II dan kampus Mardugunda. Itu berarti mereka UMKM-nya yang ada di sekitar kampus itu jarak radius berapa aja yang bakal diajak? Atau ada kriteria tertentu atau gimana caranya? Oke, baik. Jadi kriteria dari kami sendiri itu tidak simpel ya. Kami punya kriteria yang rumit untuk UMKM yang ingin bergabung. Yang pertama adalah kami memastikan bahwa higienitas dari produk atau jajanan yang dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mendukung UMKM-UMKM yang support digital. Jadi mereka ingin dan mendukung pembayaran secara digital. Dan yang ketiga, mereka harus berada di sekitar Universitas Gunadharma dan harus diverifikasi langsung oleh petugas Universitas Gunadharma. Jadi kami harus datang langsung ke penjual tersebut dan memverifikasi apakah mereka masuk dalam kualifikasi jarak, kualifikasi kesehatan dan higienitas, dan kualifikasi digitalnya. Dengan syarat yang tadi panjang ya, lumayan ya, ketat juga. Itu gimana respons mereka, para UMKM, Dara? Ya, mungkin kalau misalnya Mbak Stephanie sudah lihat juga kan ada beberapa video yang sudah ditampilkan mengenai testimoni-testimoni dari UMKM yang telah bergabung dan akan bergabung dengan UG Food Hub. Dan mereka so far sangat mendukung UG Food Hub ini dan merasa UG Food Hub adalah solusi dari permasalahan mereka juga. Yang mungkin tidak dapat join ke platform digital lain, karena mungkin ada markup di bidang harga dan juga mungkin mereka kurang melek digital. Sedangkan di UG Food Hub ini penjual-penjual diajarkan dan disosialisasikan bagaimana sih penggunaan aplikasinya, gimana kalau mau ada yang beli, gimana kalau stoknya habis, seperti itu Mbak. Dara terakhir nih, karena kita baru saja menyelesaikan tugas sebagai presidensi G20, dimana salah satu isunya adalah transformasi digital. Nah, di bayangan Dara, bagaimana ini masa depan dari UG Food Hub ini untuk ikut berkontribusi dalam transformasi digital itu? Saya sendiri sangat optimis dengan masa depan dari UG Food Hub, karena seperti yang saya telah sampaikan, UG Food Hub ini bukan hanya tentang UMKM atau stimulasi ekonomi, tapi juga sebagai wadah entrepreneurship dan mendukung mahasiswa untuk menjadi lebih teknologi dan memiliki pengalaman di bidang tersebut. Baik, terima kasih banyak Dara Mulia, salah satu pendiri dari UG Food Hub. Sukses terus untuk aplikasinya, semoga bisa segera rilis sesuai target ya di awal tahun depan. Terima kasih Dara, sehat selalu.